Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan membahas tentang burayak lagi teman-teman burayak itu adalah anak ikan cupang kalau kita lihat ini nah ini umur kalau tidak salah 2 mingguan teman-teman jadi kita review tips cara mengganti air burayak untuk mengganti air burayak ini baiknya berapa sih pada umur berapa sih ya kita lihat bahwa kalau ini kan sudah bisa dipindahkan kalau saya biasanya umur 2 minggu karena waktu itu saya beli makan bukan infusoria itu saya beli makan pelet cuma pelet yang sudah di bejek-bejek ya sudah dipalu-palu nih teman-teman ini peletnya waktu itu saya belum kepikiran sama infusoria jadi saya kasih pelet yang seperti ini ancur-ancur lalu saya kasih air namun airnya itu kotor sekali teman-teman akhirnya saya pakai infusoria nih teman-teman bisa lihat kan bintik-bintik seperti ini tuh ini adalah infusoria teman-teman tuh jadi ikan-ikannya pada makan seperti ini selain kutu air dan juga cacing sutra kita juga beli bisa beri makan infusoria ini infusoria nya teman-teman tuh seperti berkilau-kilau itu ini adalah infusoria teman-teman ya tuh nah tuh ya teman-teman ya banyak sekali infusoria nya tuh jadi dimakanin sama burayak-burayaknya teman-teman ya tuh ya tuh nah ini sekitar ada 20an nih burayak ini angkatan pertama ya tuh teman-teman burayaknya dan juga infusoria nya tuh infusoria tuh seperti binatang kecil-kecil ini nah ini makanannya nah kita lihat juga burayak umur ini kan umur 2 minggu nih saya masih kasih infusoria teman-teman ya tuh nih kan saya juga ini umur 4 hari teman-teman umur 4 hari ini juga saya kasih infusoria juga teman-teman ya tuh itu infusoria umur 4 hari tuh teman-teman bisa lihat ya bintik-bintik tuh ada yang bergerak-gerak tuh ya klip-klip-klip-klip seperti itu itu adalah infusoria salah satu makanan dari burayak ikan cupang kita bisa kasih makan infusoria sehari sekali saja teman-teman sehari sekali ini juga bisa buat sekitar 3 hari atau 4 hari yang tergantung banyak ya burayak ya kalau saya burayaknya cuma ada beberapa ini cuma ada 20 rasanya masih muda sekali ya tuh teman-teman tuh jadi untuk mengganti airnya kalau yang pertama ini saya itu nah untuk yang pertama ini karena umur waktu itu 2 minggu ya karena airnya sudah kotor karena saya pakai ini jadi saya ambilin satu-satu burayaknya karena tidak terlalu banyak seperti ini teman-teman nah gitu Anda dapat ya tuh pelan-pelan saja dipindai satu satu-satu seperti ini ya nah ini sudah kelihatan jelas burayaknya ini enak mindahin ya nah kalau yang belum kelihatan seperti ini nih artinya kelihatan cuma kecil-kecil sekali jadi nanti saya saya ganti airnya ya karena saya juga sudah kasih maganan infosoria jadi ganti airnya nanti teman-teman ketika umur 2 minggu sudah agak besaran kayak tadi ya baru saya ganti airnya bagusnya sih sebulan umur sebulan baru diganti karena kemarin darurat kurang dari sebulan maka saya ganti saja karena airnya sudah kotor saya ganti tuh teman-teman Alhamdulillah pada sehat seperti ini caranya teman-teman ya kasih makan infosoria nah kita tutup lagi sebenarnya apa sih tutup lagi teman-teman sebenarnya apa sih infosoria itu infosoria itu teman-teman itu kayak binatang kecil-kecil ya tuh jadi kayak binatang kecil-kecil ini cara membuatnya ini binatang kecil-kecil jadi yang muncul di air daun pisang teman-teman tuh jadi makanannya teman-teman ya daun pisang daun pisang seperti ini jadi ini ada infosoria yang kalian bisa lihat yang kalian bisa lihat ya tuh dia blink-blink-blink bintik-bintik seperti ini teman-teman makanannya banyak sekali ya seperti ini ini makanannya dan dijamin tidak matikan oke teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe staser ya teman-teman sampai disini bilah itu vg assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati